Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Mister. Terima kasih. Mister, bersyukur dan berkembira hari ini bisa berjumpa dengan kalian kembali, sekalipun kita harus melalui virtual. Oleh sebab itu, yang perlu Mister sampaikan, kalian bisa memberikan yang terbaik. Jadi etika sopan santun dijaga, Jokvan dinyalakan kameranya. Supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Jadi tidak ada yang aneh-aneh, semua siswa menjadi teladan yang baik. Oke, yang kedua, nanti anak-anak jangan lupa untuk screenshot. Kalian dokumen kegiatan kalian, dokumen kegiatan pembelajaran. Ini nanti bisa di-share di grup sebagai peri kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, atau selanjutnya, kita akan berdiskusi bersama, tetapi sebelumnya kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sam, itu kameranya masih belum connect, bisa di-on-kan. Oleh sebab itu, saya minta kepada Jokvan, silakan dipimpin doa. Silakan. Jokvan, dinyalakan mic-nya. Ya, Mister. Ya, silakan, dipimpin doa. Dhamdulillah Bapak, Dhamudera, Dhamudus. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin belajar. Pimpinlah kami untuk belajar, untuk lebih giat. Amin. Dhamdulillah Bapak, Dhamudera, Dhamudus. Amin. Terima kasih. Tuhan, anak-anak, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya. Sebab itu, nanti Mister minta anak-anak bisa mengikuti semuanya dengan baik. Apakah sudah bisa muncul di layar kalian? Belum? Belum bisa muncul ya? Share screen-nya, Mister? Sudah? Sudah, Mister. Sudah ada, Mister? Baik. Baik ya? Sudah. 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 Pembangsaanku Bangsaan tanah airku Makinlah kita bersuara Inggrisnya yang satu Hiduplah anakku Hiduplah negeriku Bangsa kulayanku Kamuannya Bangunlah duanya Bangunlah wadanya Bangunlah duanya Bersama 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 Karena kamu sekarang itu belajar Kamu sedang sekolah Kameranya bisa dinyalakan Kalau tidak dikeluarkan sama mister ya Berikutnya Kita akan Ini ada yang Berputar ya Kita akan Mengikuti kegiatan pembelajaran Yang pertama Yang pertama mister akan berbicara Banyak soal Apa yang sudah kita pelajari kemarin Nah Anak-anak nanti bisa lihat ya Di layar monitor Sudah terlihat Ya silakan kamu amati Semuanya mengamati Dan melihat Kira-kira ini gambarnya apa Yang bisa langsung bersuara Apa yang sedang kamu lihat Air 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 Kincir Kincir Air Kincir Kandungan Kandungan Panel 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 Surya Kapel Pabrik Pabrik Apalagi Terus Gunung Gunung Terus Matahari Matahari Awan Awan Baik Kalau kita ingat-ingat kembali Kira-kira apa yang akan kita pelajari Energi Energi Ya Masih ingat ya Jadi kalau kita lihat Kalau berdasarkan Apa yang ditampilkan dalam gambar ini Kira-kira energinya ada berapa Sumber energi Sumber energi ada Tiga mister Apa aja Yang ada di kamar ini apa aja Sumber energinya apa aja Air Energi Matahari Energi air Energi angin Ini energi angin Kalau kita lihat Dari air itu Akan menggerakkan generator Menggerakkan turbin Di dalam bendungan Sehingga nanti menghasilkan energi listrik Energi gerak Merupa energi gerak Di radiator Di generator Kemudian generator Akan menggerakkan turbin Sehingga listrik Dapat dialirkan ke rumah-rumah warga Yang kedua Sumber berikutnya Yaitu adalah Energi angin Kalau kita lihat Di sini ada Kincir angin Siapa yang pernah melihat Kincir angin Anda Pernah melihat Kincir angin Nah Di sini mungkin sulit ditemukan ya Tetapi di Eropa Ini bisa kita jumpai dengan mudah ya Di Belanda itu Hampir semuanya menggunakan Energi matahari Dan energi Air Kemudian energi angin Energi anginnya Di sana makanya Belanda itu juga disebut Sebagai negeri Kincir angin Karena Ribuan angin Yang ada di Belanda ya Kemudian yang ketiga Ada angin Tadi Sorry Ada Apa Mata Hari Mata hari Mata hari Kemudian Akan tersimpan Dalam panel-panel surya Dan panel surya Akan merubah Panas matahari Menjadi Energi Cahaya Merubah ke dalam Energi listrik Itu juga bisa Nah oleh sebab itu Anak-anak Kalian bisa melihat kembali Coba Sekarang di gambar yang kedua Kira-kira Apa Yang terjadi Dengan Gambar ini Adakah Kira-kira Energi di dalamnya Atau Energi yang dibutuhkan Ataukah Perupaan energi Yang ada dalam Setiap gambar ini Coba Siapa yang Briel Yang gambar A Laptop membutuhkan Energi listrik Agar dia bisa Menyala Bagus Membutuhkan Energi listrik Apakah Laptop juga bisa Menghasilkan Energi cahaya Bisa Bisa Kalau gak ada Energi cahayanya Kita gak bisa Buka laptop Kita gak bisa Lakukan zoom Saat ini Oke Lalu yang kedua Abraham Kamail Apa ini gambarnya Gambar blender Mista Kira-kira Apa yang terjadi Dengan blender Dia butuh Energi Enggak Butuh Energi listrik Supaya bisa Bergerak Dan energi listrik Yang dibutuhkan Dari blender Bisa bersumber Dari apa Dari mana Dari blender Bisa dapatkan listrik Dari mana Ada yang bisa bantu Silahkan Vanu Ayo Vanu Leo Lee Dari bendungan Tadi mister Bendungan tadi Dari energi air Kemudian air Menggerakkan Apa Turbin 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 kemudian Memutar generator Kemudian menghasilkan Listrik Yang akhirnya Bisa disalurkan Ke rumah-rumah Dan kemudian Dicolokkanlah Blender itu Kedalam airan listrik Sehingga Blender ini bisa Menyala Menyala Yang perubahan yang terjadi Berarti apa Dalam blender ini Dari energi apa Ke energi apa Listrik ke energi gerak Ya Energi listrik Energi gerak Jangan lupa Didokumentasikan ya Kemudian Dari setrika Listrik ke panas Listrik ke panas Betul Pasalah Betul Masa Yakin 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 Yosi Dinyalakan kameranya Yosi Ayo Berkali-kali Mister sampaikan ya Jadi yang baik Dari merubah Setrika Setrika Merubah dari energi listrik Menjadi energi panas Masih gak percaya Boleh dicoba Panas gak Diteme Panas Panas Ya Maka gak boleh dibuat Mainan Karena memang bukan mainan Ya Kemudian yang berikutnya Ada kompor listrik Kira-kira apa Kompor gas Kompor gas Masa kompor gas Kompor listrik Kalau kompor gas Listrik ke panas Listrik ke panas Dari listrik ke Panas Baik Oleh sebab itu Tadi sudah Kalian pelajari Dan Apa yang sudah Kalian sampaikan Itu benar Ya Benar Nah selanjutnya Ada beberapa Bentuk-bentuk energi Oleh sebab itu Lihat pada peta konsep Disini ada Tertulis energi kinetik Ada tertulis Energi potensial Beberapa hari yang lalu Mister sudah berikan materi ini Boleh dibuka Boleh digunakan Di buku paket Ya Nanti bisa dicek kembali Apa itu energi kinetik Energi kinetik disebut juga Sebagai energi Siapa yang bisa Disebut apakah Energi kinetik Yang bisa siapa Ada energi potensial Boleh Semuanya boleh Nah apalagi Nah apalagi Kalau kita perhatikan Disini ada Energi potensial Ada energi kinetik Kira-kira seperti apa Ayo Siapa yang sudah Bisa Boleh Angkat tangan Agnes Apa energi kinetik Apa energi kinetik Tidak tahu Tidak tahu Wah Sudah dibaca belum Energi gerak mister Ya Energi kinetik disebut juga Energi gerak Ini tolong dicatat Yang penting Ya Jadi Energi yang dimiliki oleh Benda Karena geraknya Karena geraknya Ya Contohnya seperti apa Ayo Contohnya seperti apa Contoh energi kinetik Ayo Contohnya Hipas mister Kenapa Hipas mister Hipas Hipas yakin Kalau kalian cermati Energi kinetik Itu energi yang dimiliki Benda karena geraknya Semakin tinggi Kecepatan Benda bergerak Maka semakin besar Pula yang Dimilikinya Misalnya Sebuah batu Sebuah batu Yang dijatuhkan Dari atas meja Ke arah gelas Di bawahnya Saat itu Masih di atas meja Ya Ini Maka energi potensialnya Besar Ya Jadi Ada Disini saling berkaitan Soal energi kinetik Dan energi Potensial Tadi dikatakan Energi gerak Kemudian Apa namanya Ada juga Energi Potensial Itu apa lagi potensial Energi yang Tersimpan Suatu benda Karena ketinggiannya Karena ketinggiannya Maka tadi Misra Fon sampaikan Ketika benda jatuh Itu contoh aja Ya Itu contoh Sekedar contoh Nah Maka bagaimana Kalau kita bisa Tahu Tahunya Energi Energi potensial Atau energi kinetik Itu seperti apa Siapa yang bisa Nah Pernah melihat Ban meletus Pernah Pernah Kira-kira kenapa Ban bisa meletus Anginnya kelebihan Anginnya kelebihan Yakin Hanya anginnya kelebihan Terkena paku Terkena paku Nah Terus apa lagi Terkena paku Itu karena apa Berarti rodanya bergerak Enggak Bannya Kok sampai terkena paku Enggak bergerak Nah Maka ketika Bergerak ini Ban Itu juga Akan Apa Timbul gesekan Yang mengakibatkan Panas Nah ini yang disebut Sebagai energi Contoh energi kinetik Lalu Setelah melakukan Olahraga Kalau kalian setelah Melakukan senam Tubung Panas enggak Panas Nah sama Jadi yang memicu Gerakan Pernah tahu Hujan beras Pernah merasakan Hujan beras Ada petir Kacanya bergetar Nah Nah itu juga Contohnya Ketika kamu Menendang bola Kemudian bolanya Menggelinding Buah jatuh dari pohon Pernah melihat Seperti itu Oleh sebab itu Dua Energi ini Biasanya berkaitan Erat Selanjutnya ada Energi panas Mekanik Listrik Mekanik berarti Berkaitan dengan apa Ada energi panas Energi panas Disebut juga Sebagai Energi Kalor Ditulis ya Jarat ya Energi panas Disebut sebagai Energi kalor Ada energi Mekanik Energi listrik Energi magnet Nah saya tanya Dimana Lepas kekuatan Magnet itu Kutub magnet Kutub magnet Kemudian Daerah sekitar Magnet disebut Disebut apa Medan magnet Medan magnet Yoshi Kalau belum siap Itu Diperhatikan Baik-baik Karena kamu Direkam ini Sama mister Kok malah Berganti Membetulkan Baju di sini Harus Kalau menurutkan Baju ya Di kamar dulu Ini sudah Direkam sama mister Ya Dilihat banyak orang Nanti Ya Baik Ada energi Elastis Disebut juga Sebagai Energi Gas Energi nuklir Energi kimia Energi gravitasi Cahaya Dan seterusnya Bahkan kemarin Sudah mister Sampaikan Maka dapat Didefinisikan Bahwa Energi itu Adalah kemampuan Untuk melakukan Suatu Usaha Atau kemampuan Melakukan Suatu peker Jalan Nah Ini contohnya Ini apa ini Gambar apa ini Duracell ini Baterai Baterai Ya Ada energi kimia Listrik Panas Contoh-contohnya Seperti ini Kalau kamu lihat Energi nuklir Ini apa Energi Kamu lihat dulu Ada dua gambar ini Gambar apa Gambar apa Sesuatu yang nuklir Nuklir Bom Ya ini Dampak Daripada bom Bom nuklir Itu dahsyatnya Seperti ini Kalau meledak Energi cahaya Energi kinetik Ini gambar peluru Peluru yang keluar Dari pistol Nah Energi dapat Berubah dari Satu bentuk Ke bentuk Yang lain Betul Nggak Ini enggak Energi Panas Menjadi Energi listrik Energi listrik Menjadi energi gerak Bisa enggak Bisa Bisa Kamu bisa Mendapatkan Dalam kehidupan Sehari-hari kalian Bisa Oke Nah Perubahan energi Seringkali Disertai dengan Yang namanya Perpindahan Energi Ini catat Penting ya Saya ulang Perubahan energi Seringkali Disertai Perpindahan Energi Perubahan energi Perubahan energi Seringkali Sertai Sebagai Perpindahan Energi Sebagai Oke Berikutnya Energi kinetik Energi yang dimiliki Karena Sebuah Benda Bergerak Sudah diuraikan Sudah disampaikan Sama mister bahwa Energi Yang dimiliki Karena sebuah Benda bergerak Kalau tadi Dicontohkan roda Berputar Berarti roda ini Bergerak 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 Berarti kalau Dia bergerak Itu mampu Menghasilkan energi Enggak Mempenang Nasi Oke Kamu lihat Berarti Disini ada roket Contohnya Energi potensial Gravitasi Kemarin kita sebutnya Seperti apa ini Energi yang dimiliki Karena posisi benda Disebut potensial Gravitasi Dicontohkan apa ini Dicontohkan apa Seperti apa Kira-kira Tanji Ayo Pohon Gimana Kemarin Kan sudah dikasih Tahu Contoh-contohnya Itu Kalian sudah lakukan Contohnya Seperti apa Lupa Coba dibuka Buku catatannya Ayo Diperhatikan Dibuka Buku catatannya Dipelajari Kembali Dibuka Buku paketnya Dipelajari Nanti kamu akan Nanti akan Besertanya Akan kembali Energi mekanik Jumlah energi potensial Gravitasi Dan energi kinetik Ini merupakan Satu rangkaian Oleh sebab itu Ada hukum Kekalan energi Ini penting Catat ya Yang pertama adalah Energi tidak dapat Diciptakan Dan tidak dapat Dimusnahkan Jadi energi itu Tidak bisa diciptakan Anak-anak Energi itu Berlangsung secara alami Tidak bisa Kita menciptakan Sebuah energi Dan energi itu Juga tidak dapat Dimusnahkan Siapa bisa Memusnahkan Angin Tidak ada Siapa bisa Memusnahkan Air Tidak ada Sebab itu Ini menjadi Penting Lalu Energi berubah Dari satu bentuk Ke bentuk yang lain Namun Jumlahnya Tetap Tidak mengalami Perubahan Saya ulang Jadi ini Hukum Kekalan energi Yang pertama Bahwa energi Tidak dapat Diciptakan Dan tidak dapat Dimusnahkan Yang kedua Energi Berubah Dari satu bentuk Ke bentuk yang lain Namun Jumlahnya Tetap Baik Dari sini Apakah ada Pertanyaan Tidak Tidak ada Yakin Yakin Kalau yakin Silahkan Ini silahkan Discrinshoot Dan dikerjakan Sudah Discrinshoot Belum Sudah Silahkan Discrinshoot Nanti Dicari Contoh Gambarnya Itu Seperti Apa Sudah 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 Kira-kira Kira-kira Kalau yang Tak tunjuk Menggunakan Scrollnya Mister Kelihatan Nggak Ini Gambar Apa Senter Kira-kira Dari Energi Apa Ke Apa Energi Cahaya Dari Energi Cahaya Masa Dari Apa Mistrik Ke Cahaya Mistrik Nanti Tugasmu Adalah Mencari Lima Contoh Energi Gerak Energi Listrik Energi Gerak Energi Bunyi Carilah Lima Contoh Masing-masing Sudah Jelas Carilah Lima Contoh Masing-masing Oke Nanti Nanti kita Akan Lanjutkan Pada Sesi Yang Kedua Sekarang Anak-anak Mengerjakan Terlebih Dahulu Kalau Kalian Lihat Hari ini Mister Juga Sedang Menjadi Panitia ANPK Jadi Mister Banyak Kegiatan Yang Harus Diselesaikan Oleh Sebab itu Dikerjakan Dulu Nanti Kalau Misalnya Ada Waktu Mister Akan Ambil Selang Waktu Untuk Sesi Yang Kedua Semoga Nanti Kita Bisa Lakukan Itu Baik Anak-anak Semuanya Kalau Sudah Apakah Kalian Ada Yang Bertanya Tidak Ada Yakin Yakin Kalau Yakin Oleh sebab Itu Nanti Kalian Bisa Mengerjakan Tetapi Mister Mengerjakannya Akan Mister Pantau Dari Sini Nanti Kamu Akan Berikan Link Untuk Sesi Yang Kedua Sesi Mengerjakan Linknya Akan Saya Share Setelah Ini Melalui Grup WA Oke Bagi Teman-teman Nanti Yang Tidak Bisa Hadir Nanti Silahkan Di Informasikan Supaya Teman-teman Bisa Mengikuti Dengan Baik Lalu Yang Mister Sampaikan Lagi Adalah Bahwa Kalian Masuk Juga Pada Pembelajaran Ipas Yang Kita Diskusikan Tadi Soal Energi Tadi Itu Dari Awal Hingga Akhir Saya Ulang Apakah Anak-anak Ada Pertanyaan Tidak Ada Jelas Semua Jelas Jelas Baik Kalau Jelas Kita Akhiri Kegiatan Kita Dengan Berdoa Terlebih Dahulu Agnes Silahkan Dipimpin Doa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Loh Kudus Amin Tuhan Yesus Terima kasih Atas segala Berkatmu Yang Engkau Berikan Kepada Kami Kini Kami Selesai Pembelajaran Berkatilah Kami Supaya Kami Lancar Melakukan Kegiatan Pada Sehari-hari Ini Dengan Baik Dan Lancar Amin Namamu Kami Puji Kini Dan Sepanjang Segala Amin Dama Bapak Putra Dan Loh Kudus Amin Dabrak Pembelajaran Terima kasih.